Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat Walafiat ya Alhamdulillah pada hari ini kalian bertemu lagi Dengan Bapak dalam materi keuntungan bersikap jujur Namun sebelum kita sama-sama mempelajari keuntungan bersikap jujur Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma btah alayna hikmataka wansur alayna min khuja ini Rahmatika ya arhamarrohim Wahai Tuhan kami bukalah ke atas kami hikmahmu Dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu Wahai Tuhan yang maha pengasih Robi zidni ilman warzukni fahman Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Alhamdulillah pada mati ere hari ini adalah Kompetisi dasarnya Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi Dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Juga memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Lalu indikator pencapaian kompetisinya adalah Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Menunjukkan sikap jujur Menyebutkan keuntungan sikap jujur Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Surah Salam Juga menjelaskan sikap jujur Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Anak-anakku yang Bapak cintai Dan Bapak banggakan Siapa di antara kalian yang tahu Apa artinya jujur Iya betul Sikap jujur adalah perbuatan terpuji Jujur artinya berkata dan berbuat Apa adanya Sesuai dengan kenyataan Kebalikan dari sikap jujur itu adalah Berbohong Bohong merupakan perbuatan tercelah Yang harus kita hindari Pernah kalian nonton si Ipin Upin kan Pada saat itu ada satu kisah Dimana seorang pemuda yang membohongi Para petani dengan mengatakan Adhi ibu, adhi ibu, serigala, serigala Tetapi itu hanya mengolok-ngolok saja Si pemuda tadi membohongi Kepada para petani yang sedang mencangkul di sawah Dengan menyebutkan ada serigala, ada serigala Sampai tiga kali Maka yang ketiga kalinya betul Bahwa serigalanya itu adalah Datang Memakan Kambing yang dimiliki oleh Si pemuda tadi Apa kesimpulan dari Kisah tersebut Atau video tersebut Iya betul Bahwa orang yang suka berbohong Tidak akan Dipercaya Sekalipun Benar Jadi kesimpulannya adalah Kalau kita berbohong kepada orang lain Selamanya orang tidak akan percaya kepada kita Dan kita akan Menjadi Rugi Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Apa keuntungan sikap Jujur Iya betul Jujur akan membawa Keberuntungan Keberuntungan buat siapa Pertama Orang yang jujur Akan disayang Allah Subhanallah Siapa yang mau disayang Allah Iya Betul Kemudian yang kedua Orang yang jujur Akan disenangi oleh Teman Orang tua Juga oleh Bapak dan Ibu guru kalian Di sekolah Subhanallah Maka berlakulah kalian Jujur kepada Teman Kepada orang tua Juga kepada guru Agar kalian disenangi oleh mereka Semua Kemudian Keuntungan bersikap Jujur apa lagi Iya betul Orang yang jujur Akan Mempunyai Banyak Teteman Betul Jadi jujur akan membuat Hati menjadi tenang Sebaliknya Bahwa berbohong Akan menjadikan hati Tidak Tenteram Dan Gelisah Pahim dong Iya Bagus Coba sekarang ada Gambar Itu ya Ayo berlatih Berilah pendapatmu Tentang gambar Di samping Apakah itu termasuk Perbuatan jujur Iya Kenapa alasannya Gambar apa itu Gambar orang yang sedang Menyontek kepada temannya Ketika sedang Ulangan Tidak boleh ya Harus Harus Jujur Beranikan sekarang kalian berbuat jujur Harus berani Dari sekarang Ya karena Keuntungan Orang yang jujur itu Sangat-sangat banyak Selain disayang Allah Disayang orang tua Disayang bapak ibu guru Juga disayang oleh Teman-teman kalian Semuanya Subhanallah Itulah yang bisa bapak Sampaikan Mari kita akhiri Pemberjanin ini Dengan mengucapkan doa Subhanallah Subhanallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha ila'anta Astagfiruka Watubu ilaih Tugasnya Ya Tugasnya adalah Tuliskan Di buku Sikap jujur yang pernah kalian Lakukan Baik di rumah Di sekolah Atau kepada Teman-teman Yang biasa Main bersama Kalian Tulis di buku Lalu potokkan hasilnya Ke bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh